Badan Anggaran DPRD Kebumen menyampaikan laporannya terhadap pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD Senin 12 September 2022. Hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kebumen Sarimun dan para Wakil Ketua DPRD, Wakil Bupati Ristawati Perwaningsi, Sekda Ahmad Ujang Sugiono, Staf Ali Bupati, Asisten Sekda, Pimpinan OPD dan Camat di lingkungan Pemkap Kebumen. Badan Anggaran DPRD Kebumen melalui juru bicaranya Fitria Handini menyoroti sejumlah hal, diantaranya diperlukan optimalisasi serapan anggaran, karena dalam laporan semester pertama dan prognosis 6 bulan ke depan, serapan anggaran masih rendah. Selain itu, harus disiapkan secara teknis pelaksanaan belanja wajib perlindungan sosial seperti kegiatan perluasan kesempatan kerja, pelaksanaan fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil, serta bantuan subsidi BBM untuk nelayan. Selain itu, padat karya tunai untuk infrastruktur, subsidi BBM bagi organda, sembako murah, dan bantuan langsung tunai BBM. Badan Anggaran juga merekomendasikan agar kegiatan tersebut dilaksanakan dengan baik dan akuntabel. Dari Kebumen Tim Liputan Rati TV memberitakan